Diambil dari CNNIndonesia.com, Lembaga Bantuan Hukum yang biasa disebut LBH di Kota Bandung mengungkapkan puluhan demonstran yang menggelar aksi tolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kota Bandung ditangkap oleh aparat kepolisian, Kamis 15 Desember 2022 sore. Pasca demonstrasi anti-RKUHP yang terjadi pada Kamis 15 Desember 2022 di Kota Bandung. Puluhan demonstran ditangkap secara sewenang-wenang sore ini tulis LBH Bandung dalam akun Instagram resminya. LBH Bandung menyebut hingga saat ini lokasi penahanan peserta aksi masih belum diketahui. Selain itu, ponsel milik sejumlah demonstran juga diduga dirampas. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengaku belum mendapat informasi terkait penangkapan tersebut. Sejumlah mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi tolak KUHP. Aksi itu dilakukan karena mereka menganggap sejumlah pasal dalam KUHP bermasalah. Sementara, pemerintah dianggap tidak mendengarkan masukan warga sipil. Mahasiswa dari sekitar Jabodetabek melakukan aksi demo di depan gedung DPR-MPR, Jakarta. Mereka menggelar aksi simbolik mengenang lima korban tewas demo tolak KUHP pada 2019. Masa memajang lima bingkai foto para korban sambil menyalakan lilin, serta diikuti lagu mengheningkan cipta. Mahasiswa juga menaburkan bunga di depan lima bingkai foto tersebut. Mereka menyebut para korban tewas adalah pahlawan. Mahasiswa juga berjanji akan terus melanjutkan perjuangan para korban menolak pasal-pasal bermasalah dalam KUHP yang baru disahkan DPR sekedar informasi. Para korban tewas tang dimaksud yakni Maulana Suryadi 23 tahun, Akbar Alamsyah 19 tahun, dan Bagus Putra Mahendra 15 tahun di Jakarta. Sedangkan dua sisanya merupakan mahasiswa Universitas Halwaleo yakni Imawan Randi 21 tahun dan Muhammad Yusuf Kardawi 19 tahun. Selain lima korban tewas, lebih dari 200 masa mengalami luka-luka. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.